Intro Assalamualaikum, nama saya Adenir Wansyah dari SIPI Insanodal Sari, Jabatan Teknisi Saya menerima surat tugas dan JSA untuk penyambungan instalasi PJU Setelah membaca surat tugas tersebut, saya pahami terlebih dahulu SOP yang sesuai dengan surat tugas ini Saya akan mempraktekan penyambungan instalasi lampu PJU Jadi lampu ini sudah terpasang ya, dua, satu, dua Namun belum ada instalasinya, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang digunakan dalam pekerjaan ini Alat kerja yang digunakan untuk instalasi PJU antara lain Tang, obeng, pengupas kabel, tang kenip, dan cutter Tidak lupa kerasnya kita Bahan yang akan digunakan adalah Coba buka ya Sensor cahaya atau photocell Yang kedua MCB Yang ketiga kontaktor Yang keempat terminal Dan MCB output Dan kabel NYM 2x1.5 APD yang digunakan dalam pekerjaan ini antara lain Celem pelindung Tarung tangan Bacamata pelindung Sepatuh pelindung Dan baju pelindung Yang akan kita kerjakan Yang pertama adalah Kita akan mewiring instalasi kabel Ini adalah kabel input yang sudah ada aliran listrik Lalu kita masukkan ke dalam box panel Lalu kita masukkan kabel input positif ke MCB Lalu kita sambungkan output MCB ke terminal yang sudah terpasang Lalu kita gunakan terminal tunggal Untuk menyambungkan kabel input negatif ke negatif photocell Karena kabel photocell pendek Kita sambungkan terlebih dahulu Lalu kita hubungkan dengan kabel output MCB yang terpasang di terminal Untuk load photocell Kita sambungkan dulu agar lebih panjang Lalu kita pasangkan ke terminal Lalu kita hubungkan load photocell ke rangkaian positif kontaktor Kita pasangkan dulu negatif kontaktor ke terminal Kita hubungkan input negatif ke negatif kontaktor melalui terminal Selanjutnya kita paralelkan seperti ini Lalu kita hubungkan output positif kontaktor ke MCB output Untuk output negatifnya kita gunakan terminal tunggal Selanjutnya kita masukkan kabel yang sudah terhubung ke lampu Yang akan digunakan Dan hubungkan positif ke output MCB dan negatif ke terminal tunggal yang terpasang Sebelum kita simulasikan Kita cek aliran listrik terlebih dahulu Terlihat pada test band menyala mendadakan adanya aliran listrik Kita hidupkan MCB untuk mengatuhi kondisi MCB Apakah berfungsi atau tidak Menyala berfungsi Lalu kita hidupkan MCB output lampu agar lampu menyala Terakhir kita tunggu hingga malam hari Atau bisa dites di siang hari dengan cara menutup photocell dengan kresek Setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan Sebelum meninggalkan lokasi Kita berbereskan terlebih dahulu Peralatan yang sudah digunakan Dengan sampai ada yang tercecer, hilang, ataupun rusak Tidak lupa melakukan checklist peralatan dan hasil kerja tersebut untuk pelaporan Jadi kesimpulannya Ketika lampu PJU memakai photocell ini Kita tidak perlu mematikan atau menghidupkan lampu Karena dengan photocell ini Dia akan bekerja secara otomatis Ketika di malam hari Dia akan otomatis lampu menyala Tapi ketika photocell ini ada terkena sinar Dia otomatis akan mematikan lampu Jadi begitu kesimpulannya Sekian dan terima kasih dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!